Jangan sampai kita termasuk golongan yang di dalam doanya Malaika Jibril Malaika Jibril menahan Nabi saat khatib turun Nabi turun dari mimbar, ditahan sama Malaika Jibril ya Rasulullah Tolong aminkan doaku Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang nurhaka terhadap orang tuanya Doa yang kedua Malaika Jibril ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang nurhaka kepada suaminya Fana yuzilna lahu, wa man yuzlil, fana adiyalah Ash'adu an la ilaha inna Allah waqtahu la syarikalah Wa ash'adu anna Muhammadin amduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallimu wa barik anna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube, kembali lagi di channel titik ilmu Cerama kali ini, Habib Rifqi alaihidrus akan menceritakan tentang Tiga doanya Malaika Jibril yang minta di aminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang pertama tentang anak nurhaka Yang kedua tentang istri yang nurhaka Dan yang ketiga tentang orang muslim yang nurhaka kepada sesama Dan isi ceramahnya yang lain yaitu Tentang sifat yang dimiliki oleh perempuan dan juga laki-laki Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan videonya bersama Ayuhal hadirun jama' rahimakumullah Izinkan al-fagir Ingin menyampaikan atau kita mengevaluasi Ramadhan yang telah kita lakukan Dan insyaAllah mudah-mudahan Ramadhan kita kemarin tidak ada cacat sedikit pun Dan menjadi amaliyah kebaikan di dalam hidup kita Sehingga kita dipantaskan oleh Allah Mendapatkan taufik dan hidayah Pahala yang berlimpah dan dikumpulkan di dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah s.w.t memberikan satu bulan terbaik Untuk orang-orang yang memiliki iman kehadapan Allah Yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman Orang yang dipanggil hanya orang yang menerima Panggilan tersebut hanya orang yang beriman Mereka orang yang beriman Pastinya menuruti apa yang dikatakan oleh Allah Menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Menjauhkan dari segala larangan apa yang dilarang oleh Allah Maka definisi iman Orang yang beriman adalah Melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Namun di Ramadhan kali ini Allah memberikan satu bulan Ramadhan Yang dikatakan madrasah Pendidikan Pengajaran Bukan buat zahir atau batin saja Melainkan tentang ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Bulan Ramadhan Mungkin buat kita telah pergi Tapi Ramadhan yang akan datang Pasti akan datang kembali Maka sayang Beribu sayang Orang yang Ramadhan kemarin diberikan oleh Allah Kita dikasih umur panjang untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan Namun dia menyianyikan bulan suci Ramadhan tersebut Ramadhan pasti akan datang Tapi mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai ketemu Ramadhan yang akan datang Amin ya Rabbal Alamin Pembelajaran besar Dan banyak yang Allah berikan Lewat Nabi Muhammad SAW Agar umat Nabi Dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasulullah SAW Nabi Musa AS Pernah Mengatakan ya Allah Aku beribadah kepadamu Aku telah menjalankan ibadah kepadamu Dengan banyaknya pahala Yang pastinya aku dapatkan Dengan puasanya Dengan ibadah yang lainnya Allah menjawab ya Musa Dengan apa yang kau lakukan Belum dapat sebanding Ada di akhir zaman Sekelompok umat Sekelompok umat Yang dijadikan umat tersebut Adalah umat yang dibanggakan olehku Dia adalah umat Rasulullah SAW Dia adalah umat Nabi Muhammad SAW Apa yang mereka lakukan ya Allah Aku berikan dia satu bulan Ramadhan Berpuasa Mereka berpuasa untukku Dan dengan penuh keikhlasan dan keridaan Mereka berpuasa untukku Lalu Ya Allah Cuma satu bulan Iya Satu bulan Bagaimana denganku Tidak seberapa wahai Musa Apakah mereka besar-besar ya Allah Enggak Seukuran akhir zaman Kita manusia ini makin kesana Makin akhir zaman Makin kecil orang Beberapa tahun lalu Ditemukan katanya Ditemukan tongkat Nabi Musa Panjangnya 13 meter Bisa kebayang gak tuh kita Orang yang tingginya segitu sekarang Abis kita keinjek-injek Betul apa enggak Nabi Musa badannya gede Umatnya gede-gede badannya Tapi mereka tidak menjalankan Apa yang dijalankan oleh Umat Nabi Muhammad SAW Keuntungan Cuma satu bulan Bulan Ramadhan Yang dikasih dengan lipatan ganda Bahala yang luar biasa Allah turunkan rahmat Allah turunkan maghfirah Allah jauhkan dari segala bentuk Ciksaan api neraka Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW Apa kata Nabi Musa Kalau begitu jangan cara beruntungnya Maka jadikan hamba sebagai umat Rasulullah SAW Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Kita yang dijadikan umat Blow on Bodoh amat Mau senang, mau kagak Yang penting ucapan saya yang pertama Pokoknya kita udah dikasih bulan Ramadan Tapi sia-sia Blow on Manfaat Ramadhan ini besar buat kita Jangan dikiranya cuma sia-sia Ramadhan Ya udah puasa selesai Maghrib buka Dah Bukan Sampai Nabi mengatakan Celakalah, celakalah, celakalah Tiga kali Nabi mengatakan celaka Celaka untuk apa ya Rasulullah Siapa yang celaka Celaka yang datangnya pada umatku Tatkala Ramadhan telah pergi Namun dosanya belum diampuni oleh Allah Lu bisa kebayang kita berarti Ya ampunannya Allah berikan seluas-luasnya Rahmat Allah terbuka lebar Tapi kita menyanyiakan Ramadhan Gimana bikin bukan orang yang blow on namanya Semua Ramadhan ini diajarin kita Madrasahnya besar Bukan main Ada Ramadhan ini Kita nih manusia akan dikasih Akal sama hawa nafsu Betul gak Malaikat punya akal Tapi gak ada hawa nafsu Binatang Punya hawa nafsu Tapi gak punya Tahu kucing Tahu kucing Kucing kalau kawin dimana Dimana aja Bebas aja Orang nafsu Gak pake akal Kuda tau kuda Kuda kemana-mana jalan Gak pake baju Gak pake celana Tepuka kemana-mana Kalau kuda punya akal Jalannya kakinya dirapetin Tapi ini kan gak Karena memang gak punya ak Allah kasih kelebihan kita Punya hawa nafsu Punya ak Walaupun manusia Lebih banyak seperti binatang Dibanding Manusianya sendiri Ada orang yang kalah Dengan hawa nafsu Ada orang yang dengan iman Dia menjalankan ibadahnya Betul Tapi akalnya Mengalahkan imannya Ini yang bahaya Tapi Alhamdulillah Yang dipanggil orang yang beriman Kenapa orang yang dipanggil Orang yang beriman Orang yang beriman Pasti bisa Mengikat hawa nafsunya Dengan akal Dan akalnya Nurut apa kata I Iman Ini Ramadhan ini Sangat luar biasa Allah kasih matrasahnya Ini buat kita Ini luar biasa Guru-guru kita ngajarin Nabi Muhammad Banyak Lebih Lebih banyak lagi Untuk ngajarin kita Tadkala datang bulan Ramadhan Ibadah gak ditinggalin Salatnya Ngajinya Karena Ramadhan Syahrul Quran Bulannya Al-Quran Kenapa kita gak menjalankan Saya mau tanya Yang khattamnya lebih dari umur Di sini mana Coba tunjuk tangan Tayak Tayak Yang Ramadhan kemarin Khattamnya lima kali dah Allah Allah Gelo Kadang manusia ini Lihat Berarti Saya Saya gak soban ya Tapi saya Kita kan evaluasi Boleh gak? Boleh Yang namanya evaluasi Kan boleh kapan aja Dan bagaimana aja Berarti Selama yang dari kemarin Ramadhan kita jalankan Kira-kira Ramadhan kita udah bener Atau belum? Orang Cikubang Eh Cikubang Gue ngeliat Elu sindang Lupa aji Diingatkan Cikubang Sama Kihai Cihirup ya Orang Cihirup Banyak gak yang kerja di luar kota? Banyak Yang saya lagi gak habis pikir Kihai Maaf ya Ramadhan kan ada terawih ya Ada gak? Di sini ada kan? Jalanin kan? Banyakan minggu pertama Apa minggu terakhir? Hah? Minggu pertama Yang di luar kota Udah pulang belum? Belum Ini biar tegoran Atinya nih Kalau Ramadhan datang Musalah repot Pelebaran Betul gak? Masjid repot Peluasan Betul Datang ke rumah Bawa proposal Habib doain Biar proposalnya jalan lancar Ini proposal apaan? Ini proposal buat pembangunan Masjid Peluasan Pelebaran mushalat Oh Kalau saya pribadi Maha gak usah Ntar juga lebar sendiri Betul gak? Betul gak? Minggu pertama penuh Sendal pada ketukar Kadang salah gandeng Bini orang kegandeng Sangking penuhnya Betul Bukan orang sini Bukan Masuk minggu kedua Minggu pertama Pakai mukena Pelintir-pelintir Haradang Betul Bapak pakai peci Buka Kipas Gak ada angin Panas Masuk minggu kedua Ada kemajuan Softnya maju Betul gak? Sendal masih ketukar Masih Masih penuh Minggu ketiga Yang di dalam Udah pada mulai pakai jaket Dingin Minggu keempat Yang dari luar kota Udah dateng Betul gak? Udah dateng kan? Isinya itu Musalam Masjid Panitia Zakat Allah orang nak Betul gak? Saya ngomong Salah apa benar nih? Salah apa benar? Alhamdulillah Kalau benar mah Berarti Setiap manusia Tergantung Bagaimana Akhir Ramadhan Nabi itu kan Sudah mengatakan Orang Ramadhan Di akhirnya Dia betul Beribadah kepada Allah Dari awal Sampai akhir Dia betul Di dalam ibadah Kepada Allah Maka selamat Ramadhan Begitu ketemu Idul Fitri Fitrah Suci Di hadapan Allah Ini kan kita Puasa Modelnya kayak beduk Banyak banget ini Depan rapat Tengah bolong Belakang bolong Banyak gak? Banyak Ada lagi orang Yang depannya bolong Tengah bolong Belakang rapat Puasanya rapat Kalau udah di akhir Ramadhan Kenapa? Harapan THR-nya full Betul gak Inilah manusia Allah kasih kesempurnaan Ramadhan ini Satu kejutan besar Hadiah terbesar Buat umat Rasulullah S.A.W Yang namanya Idul Fitri Bukan berarti Pakaian baru Bukan semata Kerudung baru Tanak baru Sendal baru Kain sarung baru Bukan Tapi ketaatannya Kita baru di hadapan Allah Keimanan kita Tanpa dan harus Diperbaharui Di hadapan Allah Ini adalah Yang Ramadhannya Diterima amal ibadahnya Di hadapan Allah Di dalam Ramadhan Ada malam Laylatul Gadar Betul? Betul? Malam lebih baik Daripada seribu bulan Seribu bulan itu Kurang lebih Delapan puluh tiga Setengah tahun Satu malam Ibadah kita Kita mendapat Satu malam Yang dikatakan Laylatul Gadar Luar biasa Ibarat pahalanya Dan itu Amaliyahnya Terhitung Sebagaimana Dia menjalankan Ibadah Lebih baik Daripada Delapan puluh tiga Tahun setengah Siapa disini Umur yang yakin Sampai delapan puluh Tahun Siapa yang percaya Disini umur Bakal sampai Delapan puluh tiga Tahun setengah Cuma Karena datang Ramadhan Allah berikan Pahala kita Segitu besarnya Fungsi dari Ramadhan Mengangkat Derajat kita Di hadapan Allah Dengan ketakwaan Dan ketaatan Yang bertambah Di hadapan Allah Inilah Selayatnya Orang yang lulus Di dalam Madrasah Ramadhan Faham tak Coba bisa Kita kebayang Jangan sampai Kita termasuk Golongan Yang di dalam Doanya Malaika Jibril Malaika Jibril Menahan Nabi Saat khatib turun Nabi turun Dari mimbar Ditahan Nama Malaika Jibril Ya Rasulullah Tolong aminkan Doaku Doa apa Wahai Jibril Ya Allah Jangan kau terima Puasa dan ibadahnya Seorang anak Yang nurhaka Terhadap orang tuanya Ramadhan kita bagus Ibadah kita benar Sujudnya luar biasa Ampe jidat Pindah ke belakang Sangking husu Baca Quran Ampe Bekali-kali khatam Tapi Oma orang tua Nurhaka Percuma Nol Tidak akan terhitung Ibadahnya kita Di hadapan Allah Puasa kita Tidak akan diterima oleh Allah Ditolak Makanya hubungan baik Sama orang tua Yang benar Kita punya orang tua Jauh Orang tua saya jauh Bisa telpon Handphonenya memungkinkan Bisa video call Ini jalin silaturrahmi yang baik Cuman sekedar Nanya kabar Tidak bisa setiap hari Seminggu sekali Tidak bisa seminggu sekali Sebulan sekali Kalau masih Tidak bisa juga Kelewatan Tuh Tuh lihat anak Yang kedua Yang pertama Doanya tersebut Ya Allah Jangan kau terima Puasa dan ibadahnya Seorang anak yang Nurhaka kepada orang tuanya Nabi jawab Amin Doa yang kedua Malaikat Jibril Ya Allah Jangan kau terima Puasa dan ibadahnya Seorang istri Yang durhaka Kepada suaminya Bu Bu Sare Kira-kira ibu durhaka Tidak sama bapak Itu mah perasaan Lu Pak Bapak Jawab yang jujur Ibu durhaka sama bapak Eh lu mah takut Bu Mau rumah tangga langgang Mau rumah tangga Tidak penuh dengan kasih sayang Berikan kebaikan Kepada suami Ya Yang suami juga begitu Berikan perhatian yang besar Kepada istri Jangan cuma sekedar Suami jalan Cari kerja Pulang bawa duit Kasih duit Selesai Udah gak ngurusin lagi Jangan Gak boleh gitu Perempuan itu punya perasaan Pak Perempuan itu dikasih perasaan Sembilan Akal cuma satu Kalau kita Akal sembilan Perasaan satu Makanya apa-apa Perasaan Apa-apa Perasaan Perempuan Ngomong begitu Air matanya cetek Pak Apa-apa yang Dia omongin dikit Aja tersinggung dikit Ngembeng air matanya Kenapa Karena digunain Perasaan Hati Pak Punya cermin Di rumah punya Sampai ada ulama Mengatakan Hatinya perempuan itu Ibarat cermin Hati wanita Ibarat cermin Jika sering Dielap Sering dielus Insyaallah Cerminnya bakal bagus Begitupun Kalau seorang perempuan Hatinya terus diberikan Kasih sayang yang besar Dia akan memberikan Kebaikan kepada suaminya Coba Kalau kita lihat Hubungannya Perasaan Amat cermin Apa Hatinya perempuan itu Ibarat cermin Bagaimana Kalau cermin itu Jatuh Hancur gak Kira-kira Bisa kembali Sempurna gak Gak bisa Walaupun ditempel Ada bekasnya Begitu juga Hatinya perempuan Kalau kita Laki-laki Udah bikin Salah Perempuan Paling gampang Ngemaafin Tapi ingat Lukanya gak akan Pernah bisa hilang Gak bakal Bekasnya gak Gak bakal hilang Kenapa Perasaan Survei membuktikan Eng-ing-eng Kenapa disebut Hati perempuan itu Ibarat cermin Bangun tidur Yang dilihat Kaca Keluar kamar mandi Ngaca Dandan Ngaca Pakai kerudung Pakai baju Lagi sarapan Lagi sarapan Walaupun itu meja Kacanya buruk Burem Tetap masih ngaca Itu di kaca Selesai sarapan Keluar rumah Ketemu jendela Pakai helm Duduk di motor Makanya Bapak Kalau ada Perempuan naik motor Tolong Jauhin Pak Sen kanan Belok kiri Sen kiri Belok kanan Begitu Saya liatin Ini kenapa Perempuan kok Gak pernah Mau lihat Sepion Sepionnya ke muka Doa Sepionnya Saya Cari tahu Kenapa Si perempuan ini Kalau lagi di jalan Naik motor Gak pernah Mau melihat Sepion ke belakang Sepionnya Pasti dihadapin ke mukanya Ternyata Perempuan itu Wanita itu Gak pernah Mau melihat Masa lalunya Yang dicari Adalah masa depannya Pak Jadi perempuan itu Apapun Laki yang datang Dia gak mau tahu Yang masa lalunya Bagaimana nih Laki gak mau tahu Yang penting Masa depannya Insyaallah Bahagia selalu Insya Itu perempuan Makanya Sayang Beribu sayang Kalau rumah tangganya Baik Alhamdulillah Yang gak baik Coba diperbaikin Dari mulai hatinya Masing-masing Ya Duduk baik-baik Ngobrol Baik-baik Dengan bahasa Dari hati ke hati Insyaallah Langgang rumah tangga Sakinah Mawaddah Warahmat Jawaban Nabi apa? Amin Malaikat Jibril mengatakan Ya Allah Jangan kau terima puasa Dan ibadahnya Seorang istri yang durhaka Kepada suaminya Amin Kata Nabi Mungkin disini Istri ada yang ngomong Bib Kalau suami yang durhaka Bagaimana? Maaf Hadisnya gak sampai situ Lah emang Cuman sampai situ Tapi ingat Saat diomil kiamah Di akhirat kelak Yang ditanda Betubi-tubi Tentang anak Tentang istri Tentang keluarga Adalah suami Kita hidup di dunia Capek Pantes Ibadah Capek Baca Quran Capek Mau senangnya kapan? Mau istirahatnya kapan? Ntar di akhirat Saya pernah bilang Sama Habib Bib Rifki udah kena tipes Bekali-kali Rifki istirahat ya Kenapa emang? Capek Masya Allah Pengen istirahat dulu Ntar Istirahatnya di akhirat Ternyata Omongan guru Yang begitu Ternyata benar Ya di dunia ini Pasti bakal capek Baca Quran Harus sholat Harus puasa Harus bayar zakat Cari duit capek-capek Ngeluarin 2,5% Ngumpulin lagi duit Buat berangkat haji Walaupun berpuluhan tahun Coba kita lihat Ini apa manfaatnya? Capek Manfaatnya kapan? Ntar di akhirat Kita dapetin semuanya Apa yang kita tanam di dunia Kita akan petik hasilnya Kelak nanti Diomil Qiyamah Insya Sampai Nabi mengatakan Jika kalian mau lihat Seseorang masa hidupnya Baik buruknya seseorang Maka lihat bagaimana matinya Kita demen ibadah Matinya insyaallah Husnul Khatimah Kita jauh dari Allah Matinya dalam keadaan Su'ul Na'udhu billahi min Ini udah gadar Allah Ini sudah maktub Makanya Allah ciptain neraka Kalau semua orang ibadah Neraka siapa yang hungsi Siapa yang huni Makanya yang dipanggil itu Setiap yang dipanggil Orang yang beriman Yang ibadah Hanya orang yang beriman Yang gak beriman Ya udah siap-siap Kan begitu Doa yang ketiga apa? Ya Allah Jangan kau terima puasa dan ibadahnya Seorang muslim Seorang mu'min Yang memutuskan tali silaturrahmi Ini hati-hati tuh Hubungan kita gak baik sama orang Kalau kita dosa banyak Minta maaf sama Allah Gampang lima afirnya Pasti Allah terima taubat kita Kalau kita mau Tapi urusan kita sama manusia Belum tentu Kita ibadah bagus Solat bagus Zakat bener Puasanya bagus Mau tau gak sih Nabi SAW pernah dikatakan Nabi pernah tanya sama sahabat Mau tau gak Orang yang bangkrut Apa ya Rasulullah Menurut kalian orang yang bangkrut yang bagaimana? Kata Nabi Orang yang kehabisan modal Usahanya hancur Modal gak balik Itu orang bangkrut Bukan kata Nabi Semua rata-rata jawabannya masalah harta dunia Tapi Nabi mengatakan Orang yang bangkrut itu Tak kalah diomil kiamah Di hadapan Allah Dia membawa amaliyah dengan solatnya dia yang besar Zakat yang banyak Haji yang diterima Sedekahnya banyak Saat sudah diizinkan oleh Allah Masuk ke dalam syurga Dijegat sama orang lain Ya Allah Betul Ini orang banyak solatnya Ibadah solatnya betul Tapi ya Allah Nyakitin hati saya Mulutnya jahat Betul wahai hambaku Iya ya Allah Sini pahala solatnya Kasih itu orang Dia oper Begitu satu langkah lagi Mau masuk Ya Allah Jangan kau masukkan ini orang ke dalam syurga Ada apa lagi wahai hambaku Dia betul Zakatnya banyak Benar Gak ada cacatnya Betul Tapi dia ya Allah Pernah memakan haknya anak yatim Betul Kasih zakatnya Pahala zakatnya kasih Sekali lagi Sekali lagi mau Langkah masuk ke dalam syurga Satu orang lagi naik Ya Allah Jangan dimasukkan ke dalam syurga Ada apa lagi wahai hambaku Ini orang Betul Baca gurannya bagus Puasanya benar Tapi ini orang Volumenya luar biasa Betul wahai hambaku Iya ya Allah Sini pahala zakat Sini pahala yang lainnya Semua Kasih Inilah orang yang bangkrut Sampai sangking ini orang soleh Allah berikan hadiah Diturunkan malaikat Pencatat Nama-nama Seseorang Ahli syurga Diturunin Ketemu sama ini orang Ini orang nanya Tuhan Tuhan siapa Saya malaikat Allah Tugasnya apa Pencatat Nama amal baik Nama-nama manusia Yang ahli syurga Pasti ada nama saya disitu Dikebet Satu halaman Dua Terus sampai akhir Namanya gak ada Diulangin Tanya lagi Lihat Gak ada Diulang-ulang Tiga kali Gak ada Allah jawab Eh Malaikatku sampaikan Kepada hambaku Urusan dia Kepadaku baik Ibadahnya bagus Kepadaku Tapi urusan dia Kepada umat Atau hambaku Dia tidak baik Maka percuma Ibadahnya tidak akan Pernah Diterima oleh Allah Na'udhu billahi vid Habluminallahnya baik Habluminannasnya gak baik Ini hati-hati Jangan dikira aman Kadang manusia kan Suka geblek Melihat tetangga Beli motor Kita yang kejang-kejang Tetangga baru Ya Allah Punya usahanya Naik aja Uh Nyupang dimana tuh Hadak aja Semua yang Apa yang disampaikan Manusia ini Allah kasih akal Tapi bukan untuk Memberikan satu Pikiran jelek Kepada hamba yang lain Melihat orang Rambut gondrong Tatoknya Wah banyak Hmm Merakanya orang Ahli maksiat Gak bisa Bukan berarti orang Bukan berarti orang yang Pake imam Pake jubah Pake sorban Ahli sorga Belum tentu Siapa tau Dia masuk sorga Lebih duluan Kenapa Karena taubatnya ikhlas Taubatnya benar Jangan nilai Nilai orang itu Dari casingnya Jangan Casing itu bisa dibeli Tapi yang dilihat Apa At-takwah Huna Kata Nabi Sallallahu Yang dilihat Takwanya Takwa itu Adanya disini Takwa itu Tergantung Bagaimana hatinya Tetangga Beli emas sedikit Sampai sikut Nyapuk depan rumahnya Buat dipake lebaran Ceritanya Dia mau lepas Antara dulu dah Sekalian mau mandi Nyapuk dulu Nyapuk Ini gelang gak dibuka Ini orang memang baik Tiap kali orang lewat Tuh Pak Mampir Sehat pak Eh memang baik nih orang Begitu dia lagi nyapuk Keliatan pake emas Tetangga lewat Ibu Kumaha Damang Mampir bu Tetangga Iya bu Begitu lewat dikit Sombong Nenggorin kita Karena dia mau Diliatin tuh emasnya Ada aja jeleknya Tuh kita Coba seandainya manusia Ini model kayak kita Husnudon sama orang Jangankan sama manusia Sama binatang aja Kita husnudon Kalau kita ada maling Masuk rumah Husnudon Bukan Itu namanya Blon Ada di Hathramut Seorang yang alim Saleh Tengah malam Jam 3 pagi Ada maling masuk rumahnya Begitu itu tau Maling masuk rumahnya Ini orang Bergokit Ini orang Ini orang alim Ini orang saleh Mau ibadah Mau giam mulil Tiba-tiba ngeliat maling Di dalam rumahnya Ditanya Lu siapa Saya mau ngerampok Ya Allah Orang gini hari Pada bangun Munajat sama Allah Salat taubat Minta ampun sama Allah Intai mau maling Katanya Mau ngerampok Kenapa Hidup itu susah Materi gak ada Sebentar-sebentar Diambil hartanya Tuh-tuh dikasih Jangan diulangin lagi ya Ini orang alim Ada gak modeli cihirup yang begitu Abis itu orang Dijadikan sob Ini kan bedanya kita Husnudhan Ikhtiar Wajib Ikhtiar kan ibadah Itu ikhtiar Sisanya Terima apa enggak Urusan Al Tawakal semuanya kepada Allah Bukan berarti kita punya motor Ikhtiar Kunci Lepas Kalau hilang Yaudah Kedarol Kedarol Tapi bukan berarti Orang Taruh motor Kuncinya ditempel di mulut motor Udah Saya tawakal sama Allah Lah Itu namanya kan Oon Diizinin tuh motor Buat diambil Ikhtiar Di dalam ibadah Di dalam agama Kita ikhtiar Ini diwajibkan Apalagi laki-laki Cari rezeki yang halal Ikhtiar yang benar Cari nafkah yang halal Buat siapa Buat keluarga Kalau kitanya hidup Begini-gini aja Semuanya udah Saya pasrahin sama Allah Ya Semuanya serba pasrah Habis kita Usaha Berusaha untuk menjadi orang yang baik Berusaha menjadi orang yang paat Berusaha menjadi orang yang ahli ibadah Walaupun di mata Allah Kita belum terlalu baik Di dalam beribadah Kehadapan Allah Berusaha Usaha kita Bakal dihitung Di dalam nilai dihadapan Allah Usaha yang penting Insya Itu Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Saya pengen panjang cerita disini Pengen panjang Ngasih ilmu yang banyak Di tempat ini Tapi jujur Tadi saya lagi acara Di Pemulihan Saya ditelepon Habib Gores Telepon Ditunggu sama Habib Gores Di pondok pesantren Driver saya ditelepon Kalau bisa selesai dari acara Langsung disuruh Pondok Insya Allah mudah-mudahan Apa yang disampaikan di hari ini Menjadi ilmu yang bermanfaat Menjadi ilmu Yang dapat Pembekalan kehidupan Kita kelak Nanti sampai Yomil Qiamah Kita pulang ke hadapan Allah Dalam keadaan baik Dan betul Terhitung fitrah Di hadapan Allah Insya Allah Al-Fatiha bil-gabun Wa tamamu kilisul Wa ilah hadratul rasul Bisiril Fatiha Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla illa illa Angta Astaghfirika Wa atubu ilai Demikianlah ceramah Yang beliau sampaikan Semoga ceramah Yang beliau sampaikan Bermanfaat Bagi kita semua Amin Amin Ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh